Halo sahabat blackneck, tahukah anda kalau ikan mujair itu awalnya adalah ikan laut? Ikan mujair yang dibudidayakan sekarang ini adalah nama dari penemunya. Saksikan videonya. Sahabat blackneck, ikan mujair ditemukan oleh orang Indonesia asli yang gigih dan penemunya kemudian dikenal mendunia. Bukan sekedar cerita rakyat atau gurauan belaka, ikan mujair adalah hasil rekayasa manusia. Karena hakikatnya ikan mujair adalah ikan air laut atau ikan air payau. Namun setelah direkayasa, mujair dapat hidup di air tawar. Iwanda lauk namanya. Namun ia lebih dikenal dengan nama Mbah Mujair, penemu ikan mujair. Mbah Mujair lahir pada tahun 1890 di desa Kuningan, 3 km arah timur dari pusat kota Blitar, Jawa Timur. Semasa hidupnya, Mbah Mujair pernah melakukan tirakat di pantai serang setiap tanggal 1 suro penanggalan Jawa. Nah, di pantai inilah Mbah Mujair menemukan sekelompok ikan yang menarik perhatiannya. Ikan ini sangat unik. Mereka menyembunyikan anak-anaknya di mulut pada saat terancam bahaya. Rasa tertarik rupanya membuat Mbah Mujair membawa beberapa ekor ikan baru tersebut untuk dipelihara di rumahnya. Dikarenakan habitat yang berbeda, tentu saja ikan yang dibawa Mbah Mujair dari pantai tersebut tidak bisa bertahan hidup di air tawar. Namun Mbah Mujair tak patah semangat. Beliau mulai rajin melakukan riset dengan tekad bahwa ikan ini harus bisa hidup di habitat air tawar. Beliau mulai merubah-rubah komposisi air tawar dan air laut hingga menemukan campuran yang tepat untuk memelihara ikan baru ini. Menurut penuturan anak Mbah Mujair, usaha gigi tersebut berhasil pada percobaan ke-11 dengan 4 ekor ikan. Perlu diketahui untuk setiap percobaan, Mbah Mujair harus pulang-pergi ke pantai serang dari desa Papungan yang jaraknya 35 km dengan berjalan kaki melintasi hutan selama 2 hari pulang dan pergi. Keberhasilan Mbah Mujair membawa ikan jenis baru ke kolam halaman rumahnya membuat nama Mbah Mujair menjadi lekas terkenal. Dari satu kolam kemudian berkembang menjadi tiga. Ikan hasil budidayanya dibagi-bagikan ke tetangga dan sisanya dijual ke pasar dan dijajahkan dengan sepeda kumbangnya. Berita mengenai Mbah Mujair ini juga rupanya menarik perhatian asisten residen penguasa wilayah Jawa Timur pada masa penjajahan Belanda yang terkedudukan di Kediri. Asisten residen yang juga seorang peneliti tersebut kemudian melakukan penelitian mendalam tentang ikan spesies baru sekaligus mewawancarai Mbah Mujair. Berdasarkan hasil penelitian dan literatur yang ada, diketahui bahwa spesies ikan Mbah Mujair itu berasal dari perairan Laut Afrika. Kemudian sebagai bentuk penghargaan atas usahanya selama ini, asisten residen memberikan nama ikan spesies baru ini sesuai dengan nama penemunya, yaitu Mujair. Perkembangan selanjutnya, Mbah Mujair banyak menerima anugerah penghargaan dari berbagai pihak karena ikan hasil temuannya disukai banyak orang bahkan sudah mulai mendunia. Beberapa penghargaan yang diterima Mbah Mujair diantaranya adalah Executive Committee Indo-Pacific Fisheries Council pada tahun 1954. Sementara penghargaan dari pemerintah Indonesia diterima pada 17 Agustus 1951 dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Mbah Mujair meninggal pada tanggal 7 September 1957 dan dimakamkan di Blitar. Mbah Tunisan makamnya bertuliskan, Mujair, penemu ikan Mujair. Lengkap dengan ukiran ikan Mujair. Mungkin dirasa cukup video tentang cerita singkat tentang ikan Mujair. Mohon maaf jika ada beberapa hal yang salah dan kurang berkenan. See you next time. Bye. Sub indo by broth3rmax